oke teman-teman semangat lagi di sini review elektronik terlengkap terupdate dan terheboh hanya di Artabali TV jadi untuk di video kali ini teman-teman ya kita akan membuat video rekomendasi TV 43 inch yang sudah support IPS panel teman-teman ya dan di sini juga kita akan mereview dan sedikit memberi penjelasan mengenai TV-TV yang akan kita menjadikan rekomendasi dan tentunya di sini juga kita akan menjelaskan dan akan men-spill juga untuk harga-harga dari TV-TV yang akan kita rekomendasikan teman-teman ya tapi sebelum video dimulai jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di Artabali TV tanpa basa-basi lagi selanjutnya saja ke rekomendasi yang pertama untuk rekomendasi yang pertama di sini ada LED TV 43 inch dari Sony teman-teman ya dia juga sudah support hard panel IPS ya dan untuk prosesornya sendiri dia sudah menggunakan X1 serta dilengkapi dengan resolusi 4K dan untuk harganya sendiri sekarang promonya di kisaran harga Rp 6.499.000 ya di sini juga untuk tiponya dia ada X75K dengan prosesor X1 dilengkapi dengan OS Google TV nah ini kalian bisa lihat ya untuk kualitas gambarnya sendiri dia juga sangat bagus dan untuk tampilan menunya sendiri karena dia sudah menggunakan Google dia tampilan aplikasinya seperti ini nah ini teman-teman ya jadi banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan di sini mulai dari Netflix dan lain-lain sangat banyak dan kalian juga bisa menulai aplikasi menggunakan Google Play Store-nya di sini juga ada video-video yang direkomendasikan dari Prime Video, TV, Apple TV dan masih banyak lagi oke dan di sini juga ada keunggulan penting dari TV Sony teman-teman ya berukuran 43 inch ini yaitu mengenai 4 proteksi teman-teman jadi ini sangat berpengaruh mengenai keawetan TV yang pertama itu dari debu, dari listrik dari ini ya petir tegangan listrik naik turun dan air pertikan air ya serta di seri Sony KDX75K ini dia juga sudah support adapter teman-teman ya jadi ini menjamin keawetan TV agar tidak terkena konsetting arus listrik ya serta untuk tampilan belakangnya dia sudah menggunakan tampilan yang cukup rapat jadi debu dan air tidak mungkin bisa masuk ke dalam mesin lagi dan untuk tampilan portnya sendiri di sini kalian bisa lihat lumayan lengkap ya yang pertama itu ada 2 USB dan 3 slot untuk HDMI di sini juga ada ya untuk HDMI dan RCA di sini juga ada untuk audio out ada untuk antena dan untuk di sini banyak kelengkapannya lagi ya nah itu kelengkapannya ada kabel RCA yang merah, putih, dan kuning ada untuk HDMI dan ada untuk optical dan kabel powernya pun dia sudah plug-and-play oke itu untuk rekomendasi yang pertama dan untuk kualitas layarnya pun dia sudah menggunakan kualitas layar hard panel IPS oke sekarang kita lanjut untuk rekomendasi yang kedua oke untuk rekomendasi yang kedua di sini ada LED TV 43 inch dari Koka ya untuk panelnya sendiri dia juga sudah hard panel IPS dan untuk harganya sendiri di sini kalian bisa lihat harganya itu di kisaran Rp 4.599.000 dengan tipe 43 CUE Rp 7.600 kurang lebih tampilan kualitas layarnya seperti ini sudah 4K ya dilengkapi dengan ini teman-teman ya tampilan layar yang sudah frameless kita kecilkan dulu kolumnya karena terlalu kencang nah ini dia tampilan layarnya saya sangat suka ya mengenai kualitas layar dari Koka seri terbaru ini dan yang menarik di sini dari seri Koka 43 inch ini dia juga sudah menggunakan Google TV jadi untuk kualitas tampilan fiturnya juga sangat lengkap serta dilengkapi dengan voice command tanpa remote ya jadi terdapat mic internal di dalam TV-nya sehingga kalian bisa memerintahkan TV ini tanpa menggunakan remote lagi menggunakan suara baik itu mematikan TV mencari penelusuran YouTube dan masih banyak lagi oke tampilan kakinya sendiri dia kurang lebih seperti ini berbahan plastik ya tapi lumayan tebal serta ada tombol power tidak ada ya cuma gini aja menghidupkan on-off oh gini ya mic-nya di sini tombol power oh ini tombol power-nya di sini teman-teman ya di bagian kiri untuk on-off mic-nya berada di bagian kanan oke untuk tampilan bagian belakang TV-nya dia kurang lebih seperti ini ya dia full metal ya untuk penutup bagian belakangnya serta yang gini-nya kurang lebih seperti itu jadi untuk kelengkapan port-nya sendiri yang pertama itu ada USB-2 ada untuk optical ada untuk HDMI-3 nah itu ya kurang lebih ada untuk gini koneksi internet untuk menggunakan kabel atau LAN dan ada untuk digital audio optical ini lumayan banyak sih teman-teman ya untuk port-port mengenai kelengkapan TV nah untuk tampilan menu Google-nya sendiri kurang lebih seperti ini teman-teman ya oh ya nah ini tampilan Google TV-nya kurang lebih seperti ini jadi banyak aplikasi yang sudah terinstall teman-teman ya seperti Netflix ini ada media ya untuk USB-nya YouTube frame video video.com dan masih banyak lagi dan untuk bagian settingannya sendiri kurang lebih tampilannya seperti ini nah ini teman-teman ya sama port-port TV Android cuman lebih banyak sehingga saya setelah oke itu untuk POCA dan untuk harga sendiri saya spill lagi sekali ya harganya dikisaran harga Rp4.599.000 dengan tipe 43 COE 7600 oke sekarang kita lanjut untuk rekomendasi yang ketiga oke untuk rekomendasi yang ketiga kita mengenai LG TV 43 A yang sudah support dengan art atau IPS panel yaitu dari LG teman-teman ya dengan tipe 43 UQ8000 disini juga banyak fitur yang dijelaskan teman-teman ya ya untuk resolusi sendiri dia sudah menggunakan Ultra HD 4K AI Think Key disini juga ada Real 4K dengan prosesornya menggunakan Alpha 5 generasi kelima support AI prosesor 4K serta untuk OS sendiri dia sudah menggunakan webOS untuk tampilan menunya oke disini banyak fitur-fitur ada home cinema experience powerful gameplay serta disini juga sudah ditulisin ya untuk fitur-fitur lengkapnya dengan tipe 43 UQ8000 ada home cinema experience dengan disupport dengan HDR10 teman-teman ya Real 4K disupport dengan webOS tampilan layarnya sendiri pun kalian bisa lihat ya poitas gambarnya pun sangat detail dilengkapi dengan panel hard panel ya IPS di kualitas gambarnya pun sangat bagus kita bisa lihat ini dia ya dan untuk harganya sendiri di update sekarang itu harganya di kisaran harga Rp4.899.000 dengan Smart TV teman-teman ya dan untuk tampilannya sendiri disini kita bisa lihat bagian belakangnya dia menggunakan penutup plastik lumayan tebal ya serta disini untuk bagian belakangnya dia terdapat ventilasi ya agar TV tidak terlalu gampang overheat dan untuk ketebalannya dari samping kita bisa lihat kurang lebih seperti ini ketebalannya ya untuk mounting breaker itu juga sudah ada untuk kabel powernya pun juga sudah menggunakan plug and play serta untuk portnya sendiri yang pertama itu ada optical digital disini juga ada HDMI ada USB di bagian bawahnya ada LAN dan ada USB lagi HDMI dan antena ini juga sudah support secara digital maupun analog oke itu untuk rekomendasi yang ketiga dari TV LG 43 Uki 8000 sekarang kita lanjut untuk rekomendasi yang keempat oke untuk rekomendasi yang keempat disini ada LG lagi teman-teman ya dengan tipe 43 Uki 7550 jadi ini juga merupakan seri terbaru di tahun 2022 teman-teman ya dengan harga kurang lebih di kisaran 4.599.000 dia juga sudah menggunakan 4K Ultra HD disini juga kalian bisa lihat banyak fitur yang sudah dijelaskan ya mulai dari fitur layarnya dia sudah menggunakan Ultra HD dilengkapi dengan panel yang sudah support art panel ya atau IPS terdapat frame di bagian CCTV-nya tapi tipis teman-teman ya tidak terlalu tebal kalian bisa lihat disini juga ada untuk processor sendiri dia sama dia sudah menggunakan Alpha 5 generasi kelima AI processor 4K disini ada Thinky AI dengan fitur menunya sudah menggunakan FOS dan dilengkapi dengan home experience cinema powerful gameplay oke ini 2022 new ya dengan support HDR sudah support HDR10 kalian bisa lihat kekuatasi gambarnya sendiri sangat cerah dan warnanya pun sangat bagus dan disini juga untuk tampilan kaki ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya agak lebih pendek dibanding seri 8000-nya ini perbandingannya ini seri 8000 ini seri 7550 makanya di harga dia jauh lebih murah tapi untuk kawitas layar jangan ditagukan dan untuk garansi yang sendiri dia garansinya itu setahun dari LG-nya langsung untuk bagian port menunya disini kalian bisa lihat tampilan menu portnya lebih seperti ini ini dia ada satu slot untuk optical ada untuk LAN di sampingnya itu ada untuk HDMI ada untuk gini antena ya kalian bisa lihat dan di bagian sampingnya sini ada bagian bawah kalian bisa lihat ada HDMI 1 dan HDMI 2 support ARC dan ada USB jadi yang menurut saya agak lebih sedikit untuk di seri 7550 dia hanya terdapat 3 slot HDMI dan 1 slot untuk USB oke jadi sehingga saya untuk review kita kali ini mengenai buka review teman-teman ya rekomendasi LED TV yang sudah support dengan IPS panel atau hard panel di ukuran 43 inch secara saya sudah cukup teman-teman ya segitu saja mungkin untuk kalian yang sudah request ini sudah saya buatkan videonya teman-teman ya tapi kangguhkan videonya agak sedikit berantahan yang ngomongin tapi gak apa sih proses oke jadi setelah saja untuk review kita kali ini mengenai LED TV yang sudah support hard panel untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like subscribe dan di share hanya di channel review terlengkap terupdate dan terheboh Arta Bali TV sekian review saya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati